Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Adi Indah dalam Bialo eksklusif. Saat ini saya bersama dengan pasangan calon yang akan maju menuju Kudus 1, yaitu Bapak Aswan, kutawakilnya Bapak Hadi Sucipto. Kita sapa beliau dulu. Bapak apa kabar? Alhamdulillah. Baik sehat ya Bapak Hadi? Baik, baik guys. Bapak ini putih-putih, menjadi ciri khas Ahwan Hadi Sucipto nantinya atau bagaimana ini? Iya. Nantinya kalau pakai putih-putih ya Bapak ya. Bapak berbicara mengenai untuk maju menjadi calon bupati dan wakil bupati Bapak. Sejauh ini, persiapannya bagaimana? Mungkin dari Bapak Aswan sendiri? Alhamdulillah sampai dengan sekarang itu perlataan perangkat untuk kemenangan sudah mendekati 100%. Jadi keuntungan kami ketika kami daftar lewat jalur ke depan, itu kami bisa bergerak lebih dahulu. Karena sesuai dengan jatuhan AKPU untuk pendaftaran, artinya kepastiannya sebagai pendaftaran calon itu lebih dahulu kami daripada yang daftar lewat jalur ke depan. Apa sih yang memotivasi seorang aswan untuk maju memimpin kudus nantinya ya Bapak? Ya sebetulnya begini, keprihatinan kami terhadap kondisi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Bresro atau lapis bawah. Jadi mohon maaf, bukan berarti kami menentang pemerintah yang sekarang. Jadi meskipun realitanya memang pemerintah yang sekarang itu banyak penghargaan, tetapi kenyataannya masyarakat di bawah itu angka kemiskinannya itu masih tinggi. Kemudian ada hal-hal yang sangat harus kami perjuangkan adalah bahwa kudus itu predikannya adalah kota santri. Tetapi kehidupan masyarakatnya itu tidak menunjukkan bahwa kudus itu kota santri. Jadi itu yang akan kami perjuangkan. Kalau dari Bapak Hadi sendiri Bapak, yang memotivasi untuk mendampingi Pak Aswan maju, mewakili, maju dari kudus nanti, apa ini Bapak? Oh iya, terima kasih. Jadi kami adalah dari, murni dari birokrasi ya, kalau maafkan dari politikus, dengan sisa usia kami, kami ingin mengabdikan diri untuk kudus, makmur, dan martabat. Jadi kami, sisa usia kami, kami karyakan untuk masyarakat kudus. Jika nantinya pasangan Aswan dan Hadi Sucipto menang nih Bapak, apa yang diberi kreatif untuk bisa memanjukan kudus? Atau mungkin ada program-program pembelan Bapak? Mungkin dari Bapak Aswan dulu? Ya, kami berdua sudah sepatat, artinya kami punya produk yang kami namakan Sabta Gayuh. Apa itu Bapak? Sabta Gayuh itu adalah tujuh program umpulan kami nanti. Yang pertama itu diantaranya adalah, pendidikan gratis untuk anak yatim dan yatim biatim. Oke. Gitu. Karena ini wajib hukumnya bagi, apa itu, umat yang beragama, ketika mendapatkan amanat sebagai nomor. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan guru. Terutama guru-guru swasta yang sampai saat ini memang sangat memperhatinkan. Terutama guru madin, guru PPG, kemudian pelaku-pelaku tempat-tempat beribadatan seperti takmer masjid, takmer musyola, kemudian ada pendeta, ada biarawati, biksu, dan sebagainya. Ini nasibnya sangat memperhatinkan. Meskipun dia itu tugasnya adalah sangat vital. Karena, kenapa sangat vital? Karena pembentukan mental masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah peningkatan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan. Nyon Sewu di Kudus itu banyak sarana-prasarana pendidikan yang tidak diperhatikan. Karena apa? Karena ketika pemerintah itu punya kebijakan untuk peningkatan sarana-prasarana, itu pilih-pilih. Nah, kami akan berupaya untuk mengutamakan, terutama yang memang belum tersentuh. Kemudian yang kesehatan, kami ingin menerapkan pelayanan kesehatan yang gampang. Maksudnya gampang begini, Kudus ini kan ada wilayah yang memang jauh dari perkotaan atau tempat-tempat pelayanan kesehatan. Nah, meskipun sekarang itu yang namanya puskesmas-puskesmas sudah naik tingkatnya menjadi BLUD, tetapi contoh seperti alat kesehatannya belum mencukupi, kemudian tenaga medisnya juga belum mencukupi, nah ini akan kami tingkatkan itu. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit. Kemudian yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Nah, persoalan di Kudus soal kesempatan kerja ini sangat kecil. Karena apa? Karena investor yang dari atau pemilik-pemilik modal itu tidak diberikan kesempatan untuk menanamkan investasi di Kudus. Contoh saja, Kudus itu luasannya kurang lebih 42.000 km sekian. Kan begitu? Nah, untuk area industri, kawasan industri-nya itu hanya sekian persennya kecil. Padahal dari 42.000 sekian km itu luasan Kudus, yang untuk uhunian itu hanya 17.000. Yang lainnya adalah lahan-lahan untuk pertanian, terhadapun padahal diketahui di Kudus. Banyak lahan yang tidak dimanfaatkan untuk pertanian, padahal itu statusnya adalah lahan perhatian pertanian. Ini yang mau kita... Kemudian juga perizinannya ya diperkuda, sehingga investasi Kudus itu diperkuda. Nah, selanjutnya yang kelima tetap kita ciptakan birokrasi yang bermatabat. Dan kepastian soal karir. Dan kami tetap menggunakan pola karir secara profesional. Tidak siapa yang dekat, atau siapa yang nyongsewu ada main mata dengan pemilik kebijakan. Saya tidak akan mengatakan itu. Secara profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat ini bisa terpenuhi dengan baik. Itu kemudian yang ke-6 adalah peningkatan kesejahteraan, terutama pemerintah yang ada di tingkat bawah, yaitu pemerintahan desa, perangkat desa, RW, RT. Kemudian yang ke-7, yang terakhir adalah pemberdayaan ormas, terutama ormas keagamaan. Sehingga munculnya kehidupan yang menunjukkan bahwa Kudus itu kota santri itu dimunculkan dari ormas keagamaan ini. Sehingga pola kehidupan masyarakat itu nanti menunjukkan kesantriannya. Kemudian juga yang nomor 7, peningkatan prestasi olahraga, seni budaya, dan lain sebagainya. Oke, Bapak, selain Sabta Gayu, Bapak, ada tagline atau slogan ini, Dandani, Ngayomi, Ngayomi. Apa Bapak yang latar belakangnya adanya tagline ini, Bapak? Ya, yang pertama kaitannya dengan misi kami adalah wujudkan Kudus Makmur Bermarkabat. Visi kami itu. Kemudian misinya adalah Dandani, Ngayomi, Ngayomi. Dandani itu adalah maknanya program atau kegiatan atau apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang yang memang itu bermanfaat untuk masyarakat, sangat bermanfaat, kita teruskan. Tapi yang tidak bermanfaat, ya kita dandani, kita benahi. Ini dari Bapak Hadi mau menambahkan, Bapak? Yang Ngayomi sama Ngayomi. Jadi, untuk Dandani, pemerintahan yang sudah ada, ini kan tidak semuanya teraspirasi oleh masyarakat, itu minta kita perbaiki, kita tambah. Terus, Ngayomi artinya memberi kenyamanan kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan aktivitas semaksimal mungkin, sehingga masyarakat itu akan merasa ayem. Ngayomi artinya memberi perlindungan kepada masyarakat, baik itu perlindungan hukum, perlindungan melaksanakan ibadah, perlindungan beraktifitas, sehingga masyarakat akan merasa nyaman melaksanakan aktivitas di kabupatennya sendiri. Bapak mungkin harapan ke depan Bapak Bilkada nanti mau seperti apa, Bapak? Ya, kami berharap, khususnya kepada teman-teman calon yang lain, karena dudus ini sudah terjaga kondisivitasnya, marilah Bilkada ini kita tetap berpegang geduh kepada akla Bilkada Rimah, cara-cara yang santun, tidak usah memancing-mancing untuk pelaksanaan Bilkada ini menjadi Bilkada yang gaduh. Bapak Hadir mungkin ada usaha, Pak. Misalkan, Pak. Jadi, lawan politik ini, bukan lawan, bukan musuh, tapi mitra berdemokrasi. Jadi, ini mitra kami. Jadi, demokrasi akan bisa hidup apabila ada teman yang ikut berkandang. Jadi, bukan musuh, tapi mitra. Jadi, seperti apa yang disampaikan Bapak Bilkada ini adalah merupakan sahabat kami yang sama-sama nanti kita maju untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati, biar masyarakat nanti yang nanti mana yang paling baik. Baik, terima kasih Pak Atwan. Sama-sama. Pak Hanyi, sukses untuk Bilkada nantinya, Bapak. Amin, amin, amin. 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 Pemirsa, demikian dialog kita dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus, Bapak Ahwan dan Hadi Sucipto. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dinda Semarang TV.